Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Jumlah mobil listrik di Indonesia tak menutup kemungkinan akan semakin ramai Sejumlah pabrikan sudah menyatakan kesiapannya untuk meluncurkan mobil listrik besutannya Setelah sebelumnya ada Tesla dan Hyundai Motor Kini giliran PT Nissan Motor Indonesia yang terlihat gencar memasarkan mobil listrik terlarisnya itu Hyundai Motor Indonesia beberapa waktu lalu meluncurkan dua mobil listrik murni Yakni Ioniq Electric dan juga Kona Electric Sedangkan Nissan Indonesia baru meluncurkan all new Nissan Kick-A-Power Sementara pabrikan lain kemungkinan akan menyusul masuk ke pasar Indonesia Berdasarkan informasi yang menghimpun dari berbagai sumber Berikut merek dan spesifikasi mobil listrik yang bakal masuk ke Indonesia dalam waktu dekat ini Kira-kira mana nih yang paling canggih? Tonton dulu video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya Inilah dia Siap masuk ke Indonesia? Empat mobil listrik ini bisa jadi pilihan versi dari NHIS NISAN LIFT Nissan lift generasi terbaru ini pun diklaim mempunyai kesenyapan 30% lebih dari model internal combustion engine atau hybrid milik kompetitor. Teknologi baru ini pun akan memberikan kinerja daya liner 110 kW atau 38% lebih baik dari model lawasnya. Sedangkan laju torsi ditingkatkan 14% menjadi 320 nm sehingga jarak tempuhnya kini ditingkatkan menjadi 400 km. Di Jepang sendiri guys, Nissan lift ditawarkan 2 pilihan baterai yaitu 40 kW dan juga 60 kW. Sejak 2010, Nissan telah menjual lebih dari 430 ribu unit lift di seluruh Indonesia. Diperkirakan mobil listrik ini pun akan dibanderol sekitar 529 juta. New Nissan lift memiliki motor listrik EM54 di mana e-powertrain tersebut sanggup mengeluarkan daya 110 kW atau 150 PS pada 3.283 hingga 9.795 rpm. Dengan torsi 320 nm pada 0 hingga 328.3 rpm. Dan siaran resmi Nissan pada Rabu 6 September 2017 ilham. Baterainya tipe Li-ion dengan kapasitas 40 kW dan bisa mengakomodasi jarak tempuh mencapai 400 km dalam satu pengecesan saja. Sementara untuk pengecesan normal, waktu yang dibutuhkan mencapai 16 jam yaitu 3 kW. Tapi untuk quick charging dari mulai pengisian sampai 80% hanya 40 menit. Generasi baru Nissan lift memiliki profil ramping untuk memberikan kesan tajam dan dinamis. Nissan pun menyematkan desain khas, bisa tampak lampu, bentuk bumerang dan juga aliran V-motion di bagian depan. Seolah sebagai petunjuk identitasnya, sebagai mobil listrik disematkan pula ornamen biru pada kisih-kisih grill depan dan juga bumper belakangnya. Beralih ke bagian kabin guys, Nissan lift didesain ulang di mana pada panel depan bergaya gliding wings. Konsep ini pun menggabungkan penggunaan ruang yang sangat efisien sesuai dengan fungsi disematkannya, aksen biru pada kursi, dashboard dan juga setir. Head unit menggunakan layar 7 inci dan memiliki beragam fitur seperti pengukur daya, teknologi safety shield, sistem navigasi dan juga audio, termasuk penambahan Apple CarPlay sebagai pelengkap hiburannya. Menyambut era mobil sua kendali, Nissan mulai memberikan sentuhan teknologi ProPilot yang bekerja pada jalur di jalan bebas sambatan. Selanjutnya ada ProPilot Park, di mana fitur tersebut untuk mengendalikan kemudi, akselerasi, pengereman, perubahan shift serta rem parkir. Dan juga otomatis membimbing mobil ke era parkir yang dituju. Ini memungkinkan pengemudi secara praktis dan parkir dengan aman dan juga mudah, termasuk ke area parkir paralel. Ditambah lagi dengan e-pedal yang membuat semua aktivitas pengemudi dari mulai berkendara, mempercepat, melambatkan dan berhenti. Hanya dengan menaikan atau menurunkan tekanan kaki pada pedal saja. Kalau mau mobil ini bisa langsung dibawa pulang loh guys. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Lexus UX300e Selanjutnya, pilihan mobil lain yang bisa kita beli di tahun 2021 ini adalah salah satu anak emas dari Lexus. Lexus UX300e merupakan mobil istrik premium yang memiliki sumber tenaga yang mengandalkan baterai ion dengan kapasitas 54,3 kW. Butuh tegangan 6,6 kW untuk pengisian standar, sedangkan quick charge-nya perlu 50 kW. Saat baterai penuh, mobil ini pun dapat melaju sejauh 400 km. Di Inggris pun, unit ini dijual mulai dari 43.900 euro atau setara 835 juta. Kemungkinan mobil ini pun akan masuk di awal tahun ini. Lexus UX300e adalah mobil istrik jenis baterai electric vehicle atau BAV. Lexus UX300e menggunakan motor listrik tipe 4 km yang ditaruh depan. Mobil listrik ini pun mampu menghasilkan tenaga sekitar 202 dk dengan torsi maksimum 300 nm. Untuk baterai, menggunakan jenis lithium ion dengan kapasitas 54,3 kW dengan klaim jarak tempuh mencapai 400 km. Ada total sekitar 288 sel baterai yang dibawa oleh Lexus UX300e. Untuk kecepatan pengisiannya, maksimum adalah 6,6 kW, standar charge atau AC, dan juga 50 kW untuk quick charge atau DC. Kerennya, Lexus UX300e pun dibekali dengan 5 tahun free service garansi 8 tahun, garansi tanpa batas kilometer. Kerennya, Lexus UX300e berusaha mencapai 6 tahun, garansi tanpa batas. Kerennya, Lexus UX300e berusaha mencapai 6 tahun, garansi tanpa batas. Walaupun hingga saat ini Toyota Astra Motor belum mempunyai produk kendaraan listrik murni Tetapi kemungkinan pabrikan itu akan ikut meramaikan pasar mobil listrik di Indonesia pada tahun 2021 ini Hal ini pun berdasarkan dari data daftar kendaraan setrum yang lolos uji tipe kementerian perhubungan dengan terlampir nomenklatur ZAD-TAK3080 Kemungkinan ini merujuk pada tipe Toyota Kams Mengutip laman resmi dari Toyota Eropa, Toyota Kams adalah kendaraan listrik yang dirancang untuk pemakaian dalam kota Dia lebih menonjolkan sisi kemudahan dalam berkendara lewat desain yang mungil Toyota Kams sendiri diproduksi oleh Toyota Auto Body Semua rancang, bangunnya dilakukan di pusat riset dan pengembangan Jepang Menggunakan jenis baterai timbal asam konvensional bukan litium ion Penyimpanan daya ini pun dipakai untuk mentransfer tenaga dari motor penggerak tunggal Tenaga yang dihasilkan sekitar 6,7 daya kuda dengan torsi puncak 40nm Output tenaga itu pun disalurkan lewat roda belakang via direct drive Desainnya mengambil ide dari mobil konsep iRoad dengan konfigurasi 3 ban Namun untuk Kams tetap menggunakan 4 roda layaknya mobil konvensional Desainnya pun terbilang ikonik loh dengan lampu utama membulat dan sudah berteknologi LED Menariknya tepat di bawah lampu utama ada lampu sein dengan mica berwarna kuning Tadak grill karena bagian ini digunakan sebagai tempat pengisian baterai Di bagian belakang ada semacam kompartemen atau bagasi yang cukup untuk membawa perlengkapan sehari-hari Di Jepang guys, Toyota Kams lebih banyak digunakan sebagai kendaraan mobilitas kecil dalam kota Jika nanti dijual resmi di Indonesia, mobil ini rasanya bisa jadi solusi untuk masalah kemacetan Ketika baterai terisi penuh, Toyota Kams diklaim mampu berjalan hingga 50 km Dengan kecepatan puncak 60 km per jamnya Pengisian baterainya pun diklaim hanya butuh 6 hingga 7 jam penuh PORCHA TEIKAN Satu lagi pabrikan otomotif yang akan memasukkan mobil ramah lingkungan ke Indonesia Yakni PT Eurocars Arta Utama Distributor resmi mobil Porsche itu guys berniat memasukkan teikan Jika resmi mendarat diperkirakan harga Porsche berada di kisaran 2 miliar Teikan yang memiliki arti kuda yang lincah mampu mengisi daya baterai hanya 8 jam saja Pengisian ini pun dilakukan dengan daya 22 kW serta arus 32 ampere dengan tegangan 400 V Dengan kapasitas itu, teikan mampu menempuh jarak hingga 432 km Porsche teikan yang dipasarkan secara global memiliki 4 varian Yaitu teikan, teikan S, teikan Turbo dan juga Turbo S Turbo S dari teikan dapat menghasilkan daya over boost hingga 761 PS Dalam kombinasi dengan launch control dan teikan Turbo hingga 680 PS Teikan Turbo S pun mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jamnya Dalam waktu 2,8 detik saja Sedangkan teikan Turbo menyelesaikan sprint ini dalam 3,2 detik Turbo S memiliki jangkauan hingga 412 km Sementara Turbo berkisar hingga 450 km Teikan pun menandai era mobil listrik dari Porsche dengan desainnya yang sangat murni Dari depan, mobil ini terlihat sangat lebar dan rata dengan sayap berkontur Siluetnya dibentuk dari garis atap sportif yang mirip dengan ke bawah dan juga belakangnya Mobil tersebut pun memiliki kabin yang ramping dengan pilar C yang ditarik dari bahu sayap Sehingga bagian belakang mobil ini pun memiliki DNA Cars Porsche Dari sisi interior, teikan mempunyai dashboard dengan kluster instrumen yang berdiri, bebas, dan melengkung Sistem hiburan mobil ini pun terpusat pada layar berukuran 10,9 inci Dan layar penumpang opsional digabungkan Untuk membentuk pita kaca yang terintegrasi dalam tampilan panel hitamnya Dari keempat mobil ini, mana nih yang menurut kamu paling keren guys? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangunan HIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton!